Topik yang pertama ini adalah berkaitan dengan kurikulum, Bapak-Ibu. Seperti kita ketahui bahwa di sekolah, khususnya sekolah formal, itu pasti yang namanya kurikulum itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa sih pendidikan? Nah, yang pasti tujuannya itu adalah sesuai dengan negara kita, yaitu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu ya. Nah, peran pendidikan ini sangat besar. Tanggung jawab oleh guru, orang tua, dan juga masyarakat dalam membentuk karakter anak, itu sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Nah, yang pertama, masalah yang sering kita hadapi itu adalah ada kayak semacam istilah di tengah-tengah masyarakat, bahwa setiap ganti menteri, khususnya menteri pendidikan ya, itu akan mengubah kurikulum ataupun merubah juga kebijakan-kebijakan terkait pendidikan. Oke, kita lihat dalam satu dekade terakhir, dalam 10 tahun kurang lebih, ini sudah ada 4 orang menteri yang menduduki posisi menteri pendidikan dengan berbagai macam kebijakannya. Terakhir, ini ada Bapak Nadiem Makarim dari tahun 2019, dan kebijakan yang terbaru seperti Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sudah ketahui, ada kebijakan di mana UN dihapuskan dan diganti dengan asesmen. Nah, sementara sebelum-sebelumnya UN itu selalu ada dijadikan sebagai patokan, seperti itu. Nah, kemudian next, dari pernyataan setiap ganti menteri, apakah benar selalu ganti kurikulum atau ganti kebijakan, seperti itu. Oke, kalau begitu langsung saja saya mulai. Yang pertama itu ada Saudara Bagas dan juga Mbak Haniah. Ini dua-duanya menyatakan setuju-setuju saja apabila ganti menteri, ganti kurikulum. Karena memang ketika kurikulumnya itu ganti, kemudian bagus, dirasa cocok, itu tidak akan ada masalah, seperti itu ya. Nah, tapi yang menarik kemudian selain ada Mas Bagas dan juga Mbak Haniah, ini saya coba ingin terhubung dengan Mas Alvin dari Pacitan ya. Mas Alvin apakah ada? Mungkin Mbak Hazima Anis bisa membantu. Apakah Mas Alvin Bagas Romadona? Ini ada, hadir di kesempatan sore hari ini. Kalau ada mungkin silakan. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin bisa Bapak Ibu yang lainnya ini. Mungkin bisa, silakan bisa mulai angkat tangan, raise hand-nya, untuk memberikan pendapat dari pernyataan Mas Alvin Bagas dari Pacitan. Ini menyatakan kalau itu adalah sebuah fakta di mana kurikulum itu selalu berganti, mengikuti dengan menteri yang menjabat pada saat itu. Apakah itu benar-benar akan menyebabkan kebingungan bagi siswa maupun tenaga pendidik? Silakan, bisa dibantu. Untuk Mbak Anis ataupun Mas Nawir, ini mungkin ada yang raise hand, bisa dinyalakan video dan juga mikrofonnya, sehingga kita bisa diskusi bersama pada kesempatan sore hari ini. Kepada orang serta, bagaimana ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Silakan langsung melakukan klik tombol raise hand. Atau mungkin kita bisa... Langsung saja juga tidak apa-apa. Langsung saja. Ya. Bisa dinyalakan. Oh ya. Langsung saja. Boleh ya. Ya, dengan Ibu siapa dan asalnya dari mana Ibu? Saya Harbanur Hasanah, saya guru di SMP Negeri Satu Sindang Jaya. Saya mengalami perubahan kurikulum dari KTSP 2006, kemudian ke kurikulum 2013. Jadi yang saya rasakan itu, sebagai guru ya, pada saat itu, pada saat menerapkan KTSP 2006 saja, saat itu masih, masih apa ya, masih belum fik apa yang harus dilakukan pada saat mengajar. Kemudian ganti ke kurikulum 2013. Jadi mau nggak mau harus berubah, harus merubah juga, merubah caranya, merubah metode pengajarannya. Jadi memang di awal-awal sempat telah ada, ya, kebingungan saja, di lapangannya itu seperti apa, lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau masalah teori kurikulumnya kan sudah ada, sudah jelas disampaikan seperti ini, dan kita juga sebagai guru, mengalami, diberikan, diberikan dikelat gitu ya, untuk membahas tentang kurikulum 2013 hanya, pada saat mempraktekan di lapangannya itu, yang biasanya menemukan kebingungan itu di situ. Ya, oke, terima kasih Bu Harba Nurhasanah ya. Kebingungan pasti akan selalu didapati gitu ya Ibu. Tapi kalau Ibu sendiri, mohon maaf, apa namanya, setuju nggak sih ketika menterinya diganti, kemudian kurikulumnya diganti, atau Ibu Nurhasanah selaku guru itu, mendingan udah deh, satu dulu diterapin selama beberapa tahun, kemudian kalau memang mau ganti, ya direncanakan benar-benar secara matang seperti itu. Ini sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimana pandangan Ibu? Kalau yang terjadi kan memang begitu ya, ketika ganti menteri, kurikulumnya juga ganti, hanya di lapangannya kan kadang-kadang tidak bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang sebagai guru ya, kita menerapkan saja yang sudah ada, sambil berjalan menerapkan kurikulum yang baru. Jadi seperti itu. Jadi memang, lebih ke, ya gurunya juga harus lebih proaktif gitu. Jadi tidak hanya menerima kurikulum dari pemerintah saja, kadang-kadang kita juga harus menyelesaikan dengan kondisi siswanya, karena kan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Sekolah yang satu di wilayah yang sama, di beberapa sekolah juga bisa berbeda. Jadi sebagai guru, saya lebih ke, apa ya, banyak faktor pada saat menentukan apa yang harus saya ajarkan. tapi tetap acuannya adalah kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah. Oke. Terima kasih Bu Nur Hasanah atas pendapatnya seperti itu. Ya, memang ketika kita mencoba menerapkan sesuatu yang baru, kadang memang agak susah, di mana yang lama saja belum fix, tiba-tiba harus ada yang baru, tetapi biar bagaimanapun, sebagai seorang tenaga pendidik, akan terus mengikuti panduan dari pemerintah yang sudah dibuat seperti itu ya, Ibu. Oke, baik. Kemudian slide berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Harba yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ini masih ada satu slide lagi pendapat dari Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa. Mungkin habis ini saya ingin mencoba bergabung dengan teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Yang atas. Jadi yang pertama ini di bagian kedua ada Ibu Nuraini ya. Mungkin boleh ke bawah lagi. Jadi menurut Ibu Nuraini, ini hampir sama dengan Ibu Harba tadi. Ini Ibu Nuraini kalau dari data, ini juga seorang tenaga pendidik atau guru juga dari Bogor. Ibu Nuraini mungkin kalau nanti sudah hadir, boleh ikut bergabung bersama kami ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu Nuraini, Nuraini, ini sah-sah saja sebenarnya untuk mengganti kurikulum. Karena memang pada dasarnya pendidikan itu bersifat dinamis ya. Jadi kita harus bisa fleksibel mengikuti kurikulum seperti apa yang dibuat oleh pemerintah. Karena memang tujuannya adalah supaya nanti tujuan sapaian pendidikan itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Itu pendapat dari Ibu Nuraini. Kemudian Ibu Dian Dekidamara, ini juga dari tenaga pendidik atau guru. Ini juga menyatakan hampir sama sih sebenarnya ketika ada Menteri Baru kemudian ganti kurikulum. Itu lumayan mempersulit guru. Karena belum maksimal, tapi sudah ada kebijakan-kebijakan lain. Oke, saya ingin ke pendapat yang terakhir. Ini dari mahasiswa sepertinya. Ini ada Mas Tagam, Bang Tagam, karena dari Aceh. Ini pendapat saya kurang setuju menurut Mas Tagam, karena sebenarnya kurikulum itu tidak mesti diganti, tidak mesti diubah. Seperti itu ya. Tapi cara mengajarnya, ia mesti diubah. Nah, ini yang cukup menarik karena berbeda dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Bang Tagam, apakah sudah hadir ini? Mungkin teman-teman bisa bantu melacak, Mas Tagam, apakah sudah hadir? Kalau misalnya... Belum hadir, Mas. Belum hadir. Hadir. Nah, boleh bertemu dengan Bang Tagam dari Aceh? Boleh dinyalakan mikrofon dan juga kameranya? Saya ingin berdiskusi sebentar. Kalau tadi dari sudut pandang Bu Harba, itu lebih fleksibel. Jadi, sambil mencoba untuk menerapkan kurikulum baru, beliau tetap mengajar dengan kurikulum sebelumnya. Sambil menerapkan kurikulum-kurikulum yang baru. Mas Tagam, sudah bisa bergabung? Belum hadir, Mas. Oh, belum hadir. Ya, belum. Oke. Kalau belum hadir, mungkin ke teman-teman mahasiswa yang lain yang hadir, saya persilahkan mungkin langsung saja menyampaikan pendapatnya. Kira-kira seperti apa? Nah, ini sudah ada Nurlayla Sahara. Ya. Silahkan bisa langsung saja nyalakan mikrofon dan juga kameranya. Kira-kira seperti apa pendapatnya? Nurlayla, ya? Iya. Oke. Halo, Kak. Mana ini? Mbak Nurlayla dari mana? Saya dari UNS, Kak. Oh. Tapi aslinya dari Sorong, ya? Iya, dari Sorong, Kak. Iya. Gimana? Silahkan pendapatnya. Kalau menurut saya, ya, Kak. Nah, sebenarnya sih, kita kembali lagi, ya. Kita tahu bersama bahwasannya tuh tujuan dari perubahan kurikulum itu kan harapannya kita menyesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini. Iya. Ini kan. Di mana kompetisi saat ini tuh terus berubah-ubah. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, Indonesia berusaha untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, salah satunya melalui yang namanya perubahan kurikulum. Sebenarnya perubahan kurikulum sendiri kan sudah terjadi semenjak tahun 1956. Nah, saya ingat saya waktu itu pada tahun 1956. Nah, namun seiring dengan perubahan kurikulum yang saya lihat itu perubahan dalam dunia cara mengajarnya itu masih mononkon, Kak. Jadi, masih banyak di pendidikan kita ya saat ini tuh masih banyak tuh yang terpaku sama pengajaran yang biasa atau kurang-kurang modifikasi dalam dalam apa namanya mengajar dalam mengajar seperti itu, Kak. Nah, jadi guru tuh lebih senang itu konvensional kayak gitu, Kak. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Tagam ya. Nah, Tagam ini dari Aceh ada tingkat saya. Nah, dia itu saya setuju banget sama pendapat dari Tagam kalau misalnya selain perubahan kurikulum sebenarnya tuh pemerintah tuh harus lebih memperhatikan skill-skill dari guru-guru saat ini. Walaupun banyak yang sudah tersertifikasi tapi juga banyak yang masih di bawah standar guru saat ini. Seperti itu sih, Kak. Oke. Nah, saya... Kalau boleh tahu Nur Laila jurusan apa ini? Kalau saya itu jurusan pendidikan kimia, Kak. Nah, tapi kalau Tagam ini anak pertanian, Kak. Oh, ya. Oke. Tapi kita satu organisasi, kayak gitu. Oh, ya. Baik. Oke. Sebelum ditutup, jangan ditutup dulu. Ini menyambung tadi dari pernyataan Mas Tagam. Ini kan menyebutkan salah satunya kan sebenarnya nggak masalah kurikulum itu mau diganti atau mau tetap sama tapi yang perlu diubah itu adalah cara mengejarnya yang mesti diubah. Nah, saudari Nur Laila ini selaku mahasiswa mungkin masih ingat bagaimana cara dosen mengajar. Nah, mungkin bisa dibagikan juga kepada kita sebenarnya cara mengajar yang seperti apa yang dibutuhkan oleh generasi-generasi kalian. Jadi, apakah yang membutuhkan apa namanya tempat yang luas atau ke lapangan langsung atau yang seperti apa? kalau menurut saya sih kita lebih ke ini sih, Kak. Langsung ke lapangan soalnya tuh banyak adik-adik sekali ya. Banyak adik-adik tuh yang nggak bisa membayangkan sesuatu gitu. Jadi kan buruk-buruk kan kebanyakan tuh memberikan gambaran itu terlalu sederhana ya ke siswa. Jadi, alangkah baiknya siswa tuh diajak ke lapangan biar mereka melakukan sendiri. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu sendiri itu lebih diingat sama siswa. Seperti itu sih, Kak. Oke, ya sudah. Terima kasih Nur Laila untuk pendapatnya. Itu dari sudut pandang mahasiswa atau ya masih siswa juga cuman tingkatannya sudah tinggi kayak gitu ya. Namanya saja mahasiswa. Cuman masih duduk di bangku perkuliahan jadi bisa mungkin bisa menjadi salah satu sumber inspirasi juga untuk Bapak Ibu semuanya yang mengajar termasuk bagi saya juga. Nah, sebenarnya memang bukan masalah tidak mau mengajar keluar atau seperti apa karena memang tadi gaya mengajar ini masih cenderung lebih banyak dengan gaya ceramah dan itu mungkin agak sedikit membosankan walaupun mungkin sudah banyak diklat-diklat yang diikuti cuman dalam aplikasi penerapannya ini belum terlalu maksimal. Nah, ini sebenarnya nanti ada masalah berkaitan dengan ini nanti kita bahas sekali lagi terima kasih untuk Ibu Harba tadi dan juga Mbak Nur Laila. Oke, bisa ke slide berikutnya. Jadi, yang pasti dengan adanya perubahan ataupun tidak ada perubahan ini yang bisa saya ringkas dari apa yang sudah teman-teman mahasiswa submit, Bapak Ibu Guru submit. Jadi, yang namanya perubahan itu sebenarnya sesuatu yang wajar dan di dalam perubahan itu seperti ibarat koin mata uang itu ya. Ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Di sisi negatif mungkin Bapak Ibu Guru selaku pelaksana yang ada di sekolah itu kesulitan untuk mengaplikasikan di mana kurikulum sebelumnya itu mungkin belum fix seperti itu. Itu negatifnya. Perlu waktu, perlu penyesuaian. Tapi sisi positifnya mungkin yang bisa harus kita angkat, harus kita perhatikan bahwa yang namanya perubahan itu adalah merupakan salah satu bentuk inovasi yang ditujukan supaya nanti bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Seperti itu. Itu kesimpulan dari jawaban-jawaban yang sudah disummit. Kemudian next. Sampai jumpa di video.